2 Timotius pasal 3 Keadaan manusia pada akhir jaman Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi penfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak memperdulikan agama. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka menjelekan orang. Tidak dapat mengekang diri. Garang. Tidak suka yang baik. Suka menghianat. Tidak berpikir panjang. Berlagak tahu. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Jauhilah mereka itu. Sebab diantara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu. Yang walaupun selalu ingin diajar. Yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Sama seperti Yanis dan Yambres menentang Musa. Demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju. Karena seperti dalam hal Yanis dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antioquia dan di Iconium dan di Lystra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini. Dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Terima kasih.